Halo guys, ketemu lagi di channel kita sama aku Nola dan juga masih dengan Jo Nah sekarang sekitar pukul setengah sebelas guys, tapi matahari lumayan ya, sudah lumayan triknya Tapi kita seneng ya Jo ya, karena hari ini kita bisa nge-vlog, cuacanya cerah Nah sekarang kita lagi di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Radio Dalam, daerah Gandaria Aku sama Jo lagi pengen makan burger nih guys, jadi aku cari-cari ya Kira-kira mau cobain burger mana nih, nah terus aku nemu nih, namanya Gus Bun Terus yang bikin aku penasaran tuh, soalnya roti tuh yang gak biasa guys ya Ternyata di rotinya tuh ada campuran ubinya, nah itu yang bikin aku penasaran Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalamnya, langsung cobain Gus Bun, go! Gus Gelato, wah ternyata guys gak cuma ada burger ya, ada gelato juga Jadi kalau kalian nongkrong makan burger bisa sambil makan gelato ya, seru banget ya Nah aku berdiri nih guys, di bagian luarnya, jadi ini tuh buat yang smoking area Kalau di dalam yang non-smoking area, cuma kalau kalian datang, kalian ordernya di depan sebelah sini Terus untuk pickupnya kalian bisa masuk ke dalam, nanti kalian bisa pilih ya, mau duduk di depan atau di dalam Wah ini guys ya, ada menunya ada apa aja disini, macem-macem ya, kalian bisa pilih burger yang kalian suka Our specialty burger, nah ada Gus Bun, nah ini mungkin specialty-nya Gus Bun ya Ada Gus Bun spesial, double, beef bacon, yakiniku, chicken katsu, miso katsu, wah Nanti kita pilih ya Oke, di sebelah sini juga ada pilihan menu minumannya Ada macam-macem jus, teh, cola, sama juga ada side dishnya Ada fries, potato fries, oke terus, wow new coming, Kroger Wah ternyata gak cuma burger yang dari roti, ini dari croissant Ini harus cobain ya juga ya, ini juga yang unik ya, Kroissant burger, Kroger Yaudah Gus, aku mau langsung aja order ke depannya Umi sih mbak, mau order Ini menunya, yang spesial apa mbak? Yang spesial ada di sini Makanan Ada beef yakiniku, gas-gas special, beef bacon Beef yakiniku, oke yang yakiniku, ini bedanya dagingnya? Cincang Cincang ya, ini bacon Kalau yang Kroger apa kak, dagingnya? Yang Kroger dagingnya patty Dagingnya patty ya Jadi aku mau coba yang baru ya, Kroger, satu Sama yang beef yakiniku, satu Gus Bun udah berapa lama kak dibuka di sini? Dari 2020 2020 Oh udah mau dua tahun Ini cabang dari luar ya kak? Apa merek lokal? Cabang dari Bandung Cabang dari Bandung Tadi sorry kak, berapa kok totalnya kak? Seratus? Seratus? Lima tujuh Lima tujuh Oh siapa kak? Makasih Kita tunggu di dalam ya Makasih kak Oke, kita masuk ke dalam Wow, gede banget ya Ini yang bagian non-smoking Aku tertarik, ada mesin apa ini? Cucu tangan ya Joya Ketauannya Belum pernah ke Jepang ini Kan tulisannya bahasa Jepang sih Taruh handphone dulu, cuci tangan ya Oh, keluar sabunnya dulu Terus Water Keluar airnya Terus keluar tisunya Masai deh Akhir sama aja baru mau naik Ternyata Ditutup atas Ya dan ini ada kurti Mungkin ini buat driver Diver Diver Kurir online ya Buat tunggu Udah Joya Kita langsungnya pilih tempat duduk dimana nih Yang deket gambar ini Gambar burger Nih guys, pas tadi aku order Habis aku bayar tuh Aku dikasih kayak gini nih Pager calling Jadi Kalo pesenan kita udah selesai Dia akan bunyi Terus kita berambil Kesana, ketanya Ya Siapa Terima kasih Oke Oke ini guys Aku udah ambil tadi pesenanku ya Yang pertama ini kroger Ya, cakep banget ya Krogernya Kroisan Dengan Dengan isian daging Ini patty ya Isiannya ya Masukin lagi Terus yang kedua Aku pesennya Ini Yang yakiniku Burger Jadi dagingnya tuh Daging yakiniku itu cincang Oke guys Sebelum aku coba Aku doa dulu Amin Oke nih Yang pertama aku mau cobain Yang kroisannya nih Ini Cakep banget ya Ini kalo aku pencayanya kroisan Ternyata Cara pencayanya katanya beda Harusnya Apa? Apa aja? Kroisang ya Gak tau lah Pokoknya kiri-kiri Kalian tau ya Maksud aku kroisan Itu apa kroisang ya Ya ini kulitnya bener-bener kayak Kroisan itu Yang bener-bener kroisan Ya Sangat kulit dan crispy Terus isiannya itu Ada daun selada Ada tomat Terus ada Milked cheese gitu Sama Hmm Petty-nya Daging petty-nya Ada Aku cobain ya Aem Kulitnya crispy banget guys Karing banget Karing banget Petty-nya Lembut Rasanya gurih Terus Keju-nya juga berasa banget Dia ukuran Hmm Burger-nya ini Pas ya untuk sekali Hot gitu loh Jadi kita Gampang untuk makannya Tapi unik loh ya Kulit kroisan itu Dikasih Isian seperti burger Ini aku pertama kali ya Makan Burger kroisan Ini Lama kali aku Tadi juga dikasih Ada Sambel Sasset gitu ya Saus sambel sasset Aku coba nih Nih Si Ruang sambelnya guys Sambel Dikit aja ya Kita makan lagi Ini suka ya Kulitnya itu Hmm Berasa ringan gitu guys Garing Crispy Kalau diri kan rasanya Enggak Kalau diri kan enggak tipis ya Tapi kalau pasti makan tuh Light Ringan Crispy Kalau menurut aku Taste-nya tuh Rasanya tuh nyaman Buat lidah kita Orang lokal Rasanya gurih Ada rasa asem-asem Dari tomatnya Bikin rasa segar Sebelum aku cobain ya Yang burger yang kedua Burger yakiniku Gue mau minum dulu nih guys Tadi pesennya Es lemonade Segar ya Asem-asem segar manis Nih aku mau kasih lihat lagi Isiannya Nah ini Beef yakiniku nya Cep Cep Cobain ya Ehm Ini tadi aku bilang rotinya dari ubi itu ya Tadi aku makannya teksturnya tuh empuk lembut Terus Terus Warnanya tuh kuning Nah kalau aku tebak sih dia dari ubi kuning ya guys ya Gue makan lagi sama beef yakiniku nya Enak ya Enak ya Akhirnya gue rasa manis-manis Dikit gurih Terus ketemu sama roti ubi tadi Ini taste lokal banget ya Cocok banget sama lidah kita Gue sih liat ya Ini rotinya Sama dagingnya Terus rotinya empuk enak loh Ini kalau kalian cari burger yang taste nya lokal Yang Kalau bagi aku sih Aku Gampang makannya ya Karena beberapa burger yang memang Masa itu mungkin yang lebih Authentic ke western Ya aku agak-agak Agak sesah makannya Kalo kalian mau cari burger yang ukurannya pas Gak terlalu besar tapi mengenyangkan Terus taste nya juga masuk di lidah kita Orang lokal Indonesia Aku rekomendasi ini Goose bone guys Potinya enak Oke guys aku sama Joe mau lanjut nongkrong di Goose bone ini ya Soalnya tempat itu cozy banget buat nongkrong Terus kalian juga bisa ketemu spot-spot yang cantik buat foto Seperti di belakangku ini ya Kalian bisa foto sama burgernya Goose bone Oke jadi aku mau say thank you buat kalian udah subscribe Bagi yang belum kalian bisa support kita dengan subscribe Kalian juga bisa like, comment dan siar video ini Sampai ketemu di video makan kita selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax